Anda menyaksikan News Update pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama saya, Ani Rahmi. KPK menetapkan anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi PAN, Andi Taufantiro, sebagai tersangka. Andi diduga menerima swap terkait proyek pembangunan jalan di Maluku di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain Andi Taufantiro, KPK juga menetapkan tersangka lainnya, yaitu Amran Mustari, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Daerah Maluku dan Maluku Utara. Kedua tersangka terbukti telah menerima swap dari tersangka Abdul Hoyer yang merupakan Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama. Penetapan tersangka ini setelah KPK terus mendalami kasus dan memeriksa tersangka dan sejumlah saksi. Hingga kini KPK telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus swap proyek ini. Tiga di antaranya adalah anggota Komisi 5 DPR RI. Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lagi dua orang tersangka. Mereka adalah ATT, ini adalah anggota DPR RI pada Komisi 5 DPR RI periode 2014-2019, dan yang kedua adalah AHM. Dia adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJR 9 Maluku dan Maluku Utara. Jadi tersangka ATT dan AHM ini diduga menerima hadiah atau janji dari ATT.